Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu rezekinya amin ya robbal alamin oke langsung aja disimak videonya ya langsung aja ke cara pembuatannya disini saya sudah siapkan 500 gram tepung protein tinggi sini saya pakai cakra kembar emas masukkan 60 gram gula pasir tambahkan 30 gram susu bubuk masukkan 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur rata setelah itu masukkan bahan cairnya disini sudah saya timbang 3 kuning telur dan susu cair sebanyak 310 gram masukkan secara bertahap lalu diaduk sampai rata untuk takaran bahan cair disini jangan jadikan patokan karena biasanya daya serap tepung itu berbeda-beda jadi disesuaikan ya bisa kurang ataupun bisa lebih ya oke aduk semua bahan dengan baik nah setelah semuanya tercampur rata lanjut kita akan mixer adonannya disini saya pakai hand mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya sampai setengah kalis kalau sudah setengah kalis masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam untuk butter disini saya pakai wisman oil nah teman 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 kalau mau samaan silahkan klik tombol belanja ya di layar di sebelah kiri ya teman teman nah selanjutnya di mixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata kalau adonan sudah tercampur rata naikkan kecepatan mixernya ya ke kecepatan tinggi sampai adonan kalis oke setelah kalis langsung aja disini akan saya bulat padatkan selanjutnya akan saya timbang adonan dengan berat masing-masing 25 gram nah kalau sudah selesai ditimbang semua lanjut aja ke proses pembulatan adonan kempiskan dulu ya untuk adonannya supaya tidak ada bubble-bubble udara di dalam adonan kemudian ini di rounding bisa di rounding di telapak tangan ataupun di meja kerja pastikan untuk sambungan adonannya ini terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng tidak terbuka ya kemudian ini celupkan dulu ke dalam tepung supaya tidak lengket ya nanti ketika diangkat kemudian susun adonan ini saya pakai plastik bok donat nah teman-teman bisa ulangi sekali lagi ya caranya seperti ini dikempiskan dulu kemudian dilipat-lipat ya nah selanjutnya di rounding untuk rounding sih bebas ya sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing atau keahlian masing-masing ya nah kalau semuanya sudah selesai dibulatkan untuk tahap selanjutnya istirahatkan adonan ini saya istirahatkan selama 15 menit nah selanjutnya setelah 15 menit ini bok yang paling atas itu yang terakhir jadi akan saya tukar posisinya jadi bok yang pertama akan saya simpan di atas nah kemudian ini kita ambil salah satu adonan yang pertama kita bulatkan berurutan aja ya nah disini teman-teman tidak saya gunakan cetakan kayu ya disini saya pakai sendok takar ini diameternya 6 cm ya teman-teman nah kemudian untuk penekannya ini saya pakai sendok takar yang ukuran 5 cm nah kalau mau samaan silahkan aja tinggal klik ya fitur belanja di layar ya atau bisa cek koleksi toko ya teman-teman kunjungi toko di beranda saya ya jadi sendok takar ini bisa multifungsi ya bisa kita manfaatkan untuk apa saja dan ini bisa bermanfaat juga dipakai sebagai cetakan donat ya dan ini hasilnya tuh bagus banget ya teman-teman jadi tidak perlu bingung lagi kalau tidak punya cetakan bisa pakai sendok takar tapi untuk sendok takarnya yang berbentuk gayung atau mangkok ya nah ini ditaburi tepung dulu supaya tidak lengket kemudian ini disusun kembali ya teman-teman nah ini bisa dilihat lagi untuk lebih jelasnya ya jadi caranya seperti ini tinggal ditekan aja menggunakan sendok takar yang diameternya tuh lebih kecil ini yang bawah 6 cm ya yang atas itu 5 cm kemudian lubangi adonan ini saya pakai spuit untuk lubangi adonan bisa menggunakan tutup pulpen atau menggunakan jari tangan ya tidak masalah ya karena ini adonannya kan 25 gram jadi tidak perlu pakai alat pembolong dari cetakan ya karena itu akan kebesaran dan otomatis nanti akan banyak adonan yang tersisa ya nah selanjutnya ini akan di proofing untuk waktu proofingnya disesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing ya dan ini untuk waktu proofingnya itu selama proses pencetakan ya teman-teman jadi selesai saya cetak donat yang terakhir nah donat yang pertama saya cetak itu sudah mengembang ya teman-teman jadi saya langsung panaskan minyak ya dan jujur aja saya tidak lihat jam ya berapa menit kira-kira proses pencetakan donatnya tapi biasanya sih kurang lebih 30 sampai 35 menitan ya teman-teman nah ditambah lagi selama kita panaskan minyak itu kurang lebih 10 menit nah pada posisi ini minyak sudah panas ya dan ini donat yang sudah siap untuk digoreng nah ini bisa lihat kalau ditekan ini dia masih kembali ke bentuk semula dan ini donatnya sudah ringan kalau diangkat pakai tangan pun ini tidak penyok ya jadi masih bisa kita angkat dengan tangan ya nah ini sudah pas waktu proofingnya ya jadi ini pas banget untuk digoreng ya jadi tidak over proofing nah ini cara saya untuk menggoreng donat jadi saya ambil pakai spatula walaupun sebenarnya ini bisa diangkat menggunakan tangan tapi karena saya takut kena cipratan minyak ya tangannya jadi saya pakai spatula ya nah kalau adonan pas ya waktu proofingnya jadi bisa dilihat ya ketika digoreng itu dia terlihat ringan dan mengapung ini bisa diperhatikan ya oke ini kalau satu sisinya sudah menguning ini kita balik saja nah untuk menggoreng donat jadi jangan kepenuhan ya karena ketika digoreng donat ini akan mengembang lagi ya nah kalau sudah kedua sisinya sama rata ya kuningnya ini kita angkat nah oke ini sudah selesai kita goreng semua ini hasil donatnya menggunakan sendok takar ya teman-teman tidak menggunakan cetakan donat ya jadi alternatif ya teman-teman bisa pakai alat dapur yang ada ya oke sekarang kita lihat aja ya untuk reviewnya ya ini donatnya tuh terlihat menul-menul besar juga ya teman-teman ini 25 gram kisaran diameternya itu 7 cm ya teman-teman nah ini ini saatnya yang paling ditunggu-tunggu kita akan lihat ya serat dalamnya ya teman-teman kalau untuk rasa saya pastikan ini donatnya tuh enak banget ya teman-teman tuh bisa lihat donatnya empuk banget ini seratnya tuh udah terlihat ya sangat halus lembut dan seratnya tuh panjang-panjang ya ini halus banget teman-teman jujur saya tidak berbicara kaleng-kaleng ya oke selesai sudah videonya semoga bermanfaat ya selamat mencoba di rumah bisa digunakan juga untuk resep jualan semoga berkah ya semangat selalu untuk pejuang keluarga sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba